Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santosa mempertanyakan saksi AKBP Ritwan yang saat itu sebagai Kasatreskrim Pores Jakarta Selatan tidak mengetahui hasil olah TKP. Apakah hasil olah TKP itu harus membutuhkan keterangan saksi atau bisa berdiri sendiri? Bisa berdiri sendiri. Kalau hasil olah TKP bisa berdiri sendiri, kenapa sampai saudara tidak tahu menahu tentang hasil olah TKP? Sial ya mulai. Saat itu hasil dari visum awal yang saat itu dibacakan dari Pak Kapolres saat itu yang gak ditahu. Visum? Hasil sementara dari otopsi catatan dokter awal, pengecekan awal. Oke, saudara mengatakan hasil visum. Boleh disampaikan ke kami, apa hasil visum sementara yang saudara dapatkan? Saat itu, mau nikin ya mulia. Saat itu menjelaskan tentang ada kembangan yang masuk tujuh lubang dan yang keluar enam lubang. Nah, tujuh lubang di dalam tubuh korban. Betul ya, Pak. Tujuh lubang yang keluar, yang ada di dalam, jadi proyektil itu masih ada di dalam tubuh? Atau sudah keluar? Satu yang di dalam tubuh, yang enamnya keluar. Sudah keluar. Oh, oke. Berarti dari tujuh tembakan, itu ada saat, apa, enam sudah keluar proyektilnya. Bisa disebutkan, tujuh itu dimana saja. Silahkan kebajak, kalau memang enggak, saudara. Saudara dapatkan. Kami lupa, Pak. Oke, saudara lupa. Saudara masih ingat enggak, tujuh itu dimana saja? Tujuh itu yang di dada, yang tadi yang mulia. Kemudian di kepala. Tujuh di dada. Di kepala. Kepala. Kemudian. Kepala depan, kepala belakang. Kepala dari belakang, ya, mulia. Dari belakang. Kedepan. Kedepan. Keluarnya dari hidung, kalau masalah. Keluarnya dari hidung. Iya. Oke, kemudian. Maaf ya, mulia, nanti mungkin secara spesifik saya minta datanya. Maaf. Ya, begini. Keterangan saudara ini sangat penting dalam perkara ini. Saya berharap besok pada persidangannya saudara masih menjadi saksi lagi. Saya berharap dalam keterangan di perkara berikutnya saudara akan menjelaskan secara detail. Terima kasih. Terima kasih.